Assalamualaikum Selamat datang di channel Kuban Kreatif Mari berbaiki kebaikan Sahabat Kuban Kreatif Kali ini kita main ke masjid Sebelum kita mulai video kali ini Yuk support channel Kuban Kreatif Biar makin berkembang dan memberikan banyak kebaikan Kamu bisa subscribe dan aktifkan notifikasi sekarang juga Sudah di subscribe? Cus dilanjut guys Kali ini kita main ke masjid agung Baitun Nurpati Seperti masjid agung di kota lain Masjid agung Baitun Nurpati terletak di tengah-tengah kota Pati Di kawasan alun-alun Simpang 5 Dan juga dekat kantor pemerintahan Masjid ini sangat ikonik loh guys Kalau ada foto alun-alun Pati Pasti masjid ini selalu tampak dan menambah kesan wow pada foto itu Karena memang bangunannya yang unik serta menaranya yang tinggi bakal kelihatan Masjid agung Baitun Nur selalu ramai jamaah guys Namun sejak wabah covid-19 Akses masuk ke masjid diperketat dengan adanya petugas di pintu masuk Dan jamaah diwajibkan cuci tangan serta tes selu tubuh Pintu gerbang di sisi utara yang sebelumnya menjadi akses masuk parkir kendaraan Saat ini masih ditutup Kendaraan dilarang masuk area halaman masjid Jadi saat ini para jamaah terpaksa parkir di pinggir jalan Tapi tenang aja guys Ada abang-abang parkirnya kok Abang parkirnya juga baik-baik jagain kendaraan kita Masuk ke masjid agung Baitun Nur sangat teduh sahabat Kesan bersih dan tertib bisa kita lihat Petugas yang berjaga juga banyak Ada bagian cek suhu tubuh Mengingatkan cuci tangan serta pakai masker Mereka ramah-ramah guys dan murah senyum Satu hal yang paling kuban apresiasi di masjid ini adalah adanya petugas penata sandal Iya guys, hal ini sudah lama diterapkan di masjid Baitun Nur Saat kita datang melepas alas kaki Lalu masuk ke masjid Tak berselang lama ada mas-mas petugas yang menata sepatu atau sandal kita Hal kecil yang membuat nyaman jamaah Sederhana banget Kebayangkan kalau kita di masjid besar Banyak jamaah Terus alas kaki patik belasah gak karuan Pasti kita kesulitan nyari alas kaki kita Bingung dan terkadang jenggal juga Pernah ngalamin kan guys? Kuban apresiasi dan kasih jempol Buat pengurus dan mas-mas penata sandal Yang memperhatikan jamaahnya Ini harus ditiru oleh masjid-masjid lainnya di seluruh dunia Khususnya masjid besar yang banyak jamaahnya Ruang sholat utama masjid Agung Baitun Nur sangat luas Keunikan lantai marmernya membuat kita terkesan Hari-hari biasa lantai dua di masjid ini tidak digunakan Semua jamaah ditempatkan di ruang sholat utama Jamaah putri berada di bagian belakang sebelah kiri Lantai duanya baru digunakan saat banyak jamaah Seperti waktu sholat jumat dan pengajian Kalau kita ketinggalan sholat jamaah guys Kita bisa gabung dengan rombongan lain yang membuat sholat jamaah lagi Karena memang banyak sekali rombongan musafir yang singgah ke masjid ini Selain memang untuk sholat Para musafir juga terkadang refreshing sejenak Di kawasan alun-alun simpan lima Yang belum lama direnovasi Sekedar untuk berfoto maupun nyantai di rerumputan Semoga masjid Agung Baitun Nur semakin banyak manfaatnya Banyak jamaahnya Banyak pahalanya untuk semua pengurus dan donaturnya Amin Oke sahabat sekian video untuk main ke masjid Agung Baitun Nur Pati Kalau kamu melintas di kota Pati mampirlah ke masjid ini Sering-seringlah main ke masjid Karena di masjid banyak hal menyenangkan Oh iya sahabat Dukung terus channel ini biar makin terkembang ya Like video ini kalau kamu suka Komentar di kolom komentar juga boleh Dan yang pasti subscribe channel Guban Kreatif Mari berbagi kebaikan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati